Hai guys welcome back to UI selamat malam guys ya di malam yang sunyi mungkin kita dikali ini akan nyari nih guys kita sudah beli ini sebenarnya ya tapi jam kita masih ada guys dan nggak bisa beli ya karena sudah ini mungkin ngebug atau gimana saya nggak tahu error ya nah langsung aja guys kita akan cari yang namanya mana ini pedro guys kita udah lama banget ya nggak dapat pedro nih kita coba deh di season ini dengan monster baik ya karena akan ada sesuatu guys alright kita sudah ada di Costa Rica dan akan ada sesuatu yang saya akan sampaikan ke teman-teman yaitu cara menggunakan monster baik yang baik dan benar guys karena saya melihat di server server mulu ya di grupnya utama atau discord utama itu banyak banget teman-teman yang baru ngelempar byte itu kadang jauh dari lemparan pancingan guys jadi teman-teman bisa ngikutin video ini semoga saya bisa ngasih pemaparan yang baik contoh video yang baik guys ya jadi gimana caranya menggunakan monster baik yang baik dan benar semoga saya bisa ya kita coba guys sekalian kita nyari Pedro di season ini karena susah dapatnya guys selalu ini ya selalu gagal refleks kita guys Nah belum ada gelembungnya Oke nah seperti ini temen-temennya jadi kalau misalnya kita lempar byte itu kita masih bisa pindahkan perahu kita guys jadi nggak usah nggak usah khawatir eh byte ini akan hilang ya efeknya ya walaupun kita tinggalkan tetap kita bisa lihat babanya guys bentar ya nah sepertinya tidak ada guys aduh semoga semoga bisa guys kali ini terlalu pendek lemparnya eh masih pendek nah ini guys kita coba di sini ya saya nggak akan skip video ini temen-temennya biar temen-temen yang pakai byte juga bisa atau video ini bisa jadi contoh guys ya semoga saya dapet kalau nggak dapet kayak gini nggak dapet guys nggak ada ya kalau nggak dapet saya akan buat video lagi ya karena takut salah penyampaiannya guys hmm nggak ada sepertinya ya kosong guys zong ini ya coba kita ke atas lempar lagi guys nah ini proses pencarian eh bubble monster kayak gini guys kadang di spot yang sama tuh nggak muncul deh kita tunggu apakah ada bubblenya ya ya elah jom lagi nih guys kita udah abis tiga monster byte ya mungkin agak maju ini guys fix sih ini nggak ada udah tiga byte dong astaga nggak bisa satu kali lemparan byte ya karena kita masih mencari titiknya guys kalau temen-temen dapet informasi itu bisa langsung ke lokasinya ya jadi nggak buang-buang byte kayak gini guys cuman kalau kita sendiri yang nyari ya kayak ginilah pasti nyari byte guys eh nyari byte nyari babel guys coba ya sini ya nah muncul guys babelnya ya perasaan kita tadi disini loh nah gini caranya guys temen-temen kan biasanya gini ya nah kayak gini caranya kita pindahin dulu perahu kita deketin lalu lempar pancingan kita guys nah biar apa biar perahu kita sama babelnya ini tuh dekat guys ya jadi temen-temen ada kemungkinan bisa mendapatkan Pedro dengan cepat atau minimal nggak lepas lah ya tidak jauh guys maksudnya masih deket lah dapetnya semoga ini saya dapet ya dan tidak lepas udah lama banget ya sekali kita nemu lepas guys saat itu kita pakai karbon ya sekarang kita pakai monster root ya agak pede guys kalau pakai monster root ya nah kita tunggu aja sampai pelampung kita disundul atau digigit sama Pedro guys kalau nggak ada ya terpaksa kita pakai bait lagi nih guys saya nggak akan skip video ini guys ya jadi temen-temen ngikutin aja sampai akhir biar tahu tekniknya ya kalau saya dapat saya akan upload video ini guys tapi kalau nggak dapat ya saya akan buat baru videonya ya biar informasinya nggak salah guys masih belum dapet guys masih belum dapet guys ini nah gini ya kalau sekarang tuh kadang monster bite itu monsternya nggak langsung muncul guys kita akan terus dipaksa untuk lempar bite ya nah inilah sebenarnya udah nggak aneh ya ini strateginya guys agar bite ini laris guys dipakai sama temen-temen ya cash and drill hilang sekarang cash and wide ya cash and drill passion juga masih ada cuman lama dapetnya guys dan kemungkinannya kecil ya kecuali kita akan meluangkan banyak waktu untuk dapetinnya tapi dengan monster bite seperti ini guys tidak langsung dapet ya kadang-kadang atau ada juga yang langsung dapet itu balik lagi guys hoki ya nah kalau ngalamin hal seperti ini mau nggak mau ini guys mau nggak mau kita harus lempar lagi bite sepertinya ya atau kita tunggu sampai ada sundulan ya wah ini fix sih ini sudah berapa menit guys 5 menit ada ya 5 menit pencarian lebih mungkin ya nah si zoom guys pakai lagi aja ya semoga titiknya atau bubble nya masih ada disitu guys nah muncul ya masih ada nih ini kalau kedua kali nggak ada ini parah banget sumpah karena ini monster bite buat Pedro biasanya cepet guys kecuali bunyip ya kalau bunyip itu informasinya itu susah banget guys untuk nemuin si bunyip ini ya ada yang sampai puluhan bite bahkan ratusan bite ya nggak nemuin bunyip guys ini kalau kedua kali nggak ada udah fix ini fix harus lempar lagi bite sampai nemu guys sampai nemu ya nah jadi caranya gini temen-temen ya jadi ketika kalian lempar bite itu nggak usah khawatir ketika kalian menggerakkan perangunya ke dekat bubble nya guys jangan jauh-jauh ya karena ada kemungkinan lepas nantinya sayang guys tapi kalau dekat kemungkinannya besar untuk kalian dapetin guys ya dan saya rekomendasikan untuk temen-temen yang baru terutama pakai monstruut atau slow morud ya guys nah saat ini kita pakai yang namanya monstruut jadi jujur saya percaya diri kalau pakai monstruut ya tapi kalau pakai karbon itu bener-bener harus konsentrasi guys nggak boleh miss sedikitpun ya harus bener-bener perfect banget ya nah kita coba tunggu sampai lampung kita disunul atau digigit guys ini karena udah 5 byte kita lempar ya masa iya 5 byte kita sia-sia guys semoga kita bisa dapet dengan cepat ya wah ini harap-harap cemas guys kalau season ini hal yang kayak gini udah nggak aneh guys jadi temen-temen tunggu aja karena tidak seperti season sebelumnya lempar monster byte langsung muncul ya atau langsung disundul tapi season ini kita bener-bener dilatih kesabaran guys berat banget season ini ya bagi temen-temen yang free player terutama seperti saya guys menghandalkan hoki ya dan sabar pastinya hmm nasi belum ada guys apakah kita lempar byte lagi atau gimana ya sayang soalnya ya saya rencana mau ke kraken atau ke bunyip ini guys 5 lagi tuh ya kalau semuanya habis sama pedro terpaksa kita ngumpulin lagi jamnya guys astaga belum ada dong saya akan coba tahan dulu guys ya sampai kita disundul entah hasilnya pedro atau bukan yang penting kita nunggu sampai disundul guys ya astaga belum ada ini udah berapa menit guys please come on please dong ada sundulan dong nah guys akhirnya disundul tadi 1 ya 2 guys 3 4 5 6 oh fix ini guys 7 guys 7 guys siap ah finally guys ya kita akan fokus dulu dikit lagi ah oh my god oh my god slow guys kita pakai monster ini masih aman lah ya masih bisa masih bisa guys masih bisa guys dikit lagi guys dikit lagi guys oke semoga sekali lagi guys guys oh yep ah finally kita dapat new record guys 6 6 483 poin guys dapat 37 xp ya nah jadi akhirnya kita dapat juga di season ini dengan menggunakan monster bite guys ah kalau pakai monster root itu kita percaya diri guys jadi teman-teman gak usah khawatir kalau ada skill strength yang harus pede guys ya karena pakai monster root itu bisa nahan monster guys jadi walaupun ya dikit-dikit kita keluar dari perfect bar nya atau melebihi perfect bar nya itu masih aman guys tapi kalau pakai karbon kita bener-bener harus konsentrasi harus bener-bener perfect bar ya tapi kali ini aman guys ya akhirnya kita bisa dapat juga monster petro guys nah seperti itu ya jadi teman-teman bisa gunakan cara menggunakan monster bite kalau pun misalnya belum ada muncul sundulannya kalian tunggu aja ya jadi yang pertama itu harusnya kita nunggu juga guys sampai ada sundulan sebenarnya ya jadi gak usah buang bite lagi ya semoga ketika teman-teman nunggu walaupun lama tapi hasil akhirnya kita bisa dapetin pedro ya kecuali hasil akhirnya bukan pedro guys kalian bisa lempar lagi monster bite nya ya ya lumayan guys semoga ada edukasi buat teman-teman yang baru ataupun yang sudah lama main yang sudah lama tidak menggunakan monster bite juga supaya hasilnya maksimal ya nah ada lagi guys satu tadi ya dua oh bukan ini guys bukan kubera ini guys yah finally kita dapat dan akan langsung ke pelabuhan ke marina pastinya dan saya akan coba masukkan ke aquarium ya karena ini new record kita guys jadi kan baru yang point nya tinggi dapat bintang 2 pedro saya akan tukar dengan yang ada di aquarium ya oke kita langsung balik alright kita sudah ada di marina guys dan saya akan langsung ke aquarium untuk tukarkan pedro ini ya nah ini pedro nya guys 984 dan 1000 kg guys oke nah mungkin sampai sini dulu teman-teman ya videonya semoga video ini bermanfaat terutama bagi teman-teman yang baru atau yang sudah lama pun yang sudah tidak pernah menggunakan bite bisa menggunakan cara itu ya jadi gak usah khawatir teman-teman bisa lempar bite nya dan dekati bubble nya guys ya tinggal kesen lead lalu tarik ke bubble nya guys jadi tidak terlalu jauh dan kemungkinan besar tidak lepas ya teman-teman bisa dapetin itu dengan cara yang sudah saya berikan contohnya tadi guys sampai jumpa di next video semoga kita bisa nyari bunyip atau kraken ya karena saya belum dapat di season ini doakan guys ya semoga dapat ya oke jangan lupa untuk subscribe like dan komen agar video ini atau channel ini semakin berkembang dan pastinya memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian guys bye bye